Cinta dan indah, adonu wonyo Bia di dunia, kasihan dah sampai Yodi akhirat, denanti jungo Udah denanti Dalam sarungo Cinta dan indah, adonu wonyo Terima kasih Kepada tim produksi Siti Nurbaya Roka edisi spesial Jangan kau lupakan aku Itu diambil dari salah satu judul album Eli Kasim yang kita jadikan sebagai judul acara ini Kepada rekan-rekan sekalian Saya mengingatkan terlebih dahulu Agar memastikan bahwa mikrofonnya telah dimatikan Video boleh dihidupkan Jangan kau lupakan aku mengenang Eli Kasim 25 Agustus Lalu Kita kehilangan besar Seorang tokoh musik penting di Indonesia Dan tak kalah spesialnya di hati masyarakat Minangkabau Hari ini kita akan mengenang Eli Kasim Kita bersama-sama akan mengingat segala yang baik dan cinta yang kekal Demikian sedikit putipan dari puisi USK Untuk menunjukkan spirit acara malam ini Nanti pemirsa sekalian boleh menyampaikan Kenang-kenangannya dengan Eli Kasim Tapi sebelum itu kita akan Pertama kali Nanti Telah ada Esa Tegar Putra seorang sastrawan dan peneliti Akan Melakukan pembacaan Perjalanan karir dan karya Eli Kasim Di sekitar 60 tahun karirnya Yang lebih kurang telah melahirkan 100 album solo kalau tidak salah Selain itu Sebagai seorang tokoh musik Eli Kasim juga mempunyai kontribusi di wilayah kebudayaan secara umum Salah satunya di bidang tari Oleh sebab itu sudah hadir Koreografer Koreografer Kenamaan kita NITATI Terima kasih banyak NITATI Sudah meluangkan waktu Untuk Berkumpul bersama-sama Nanti Dari NITATI NITATI Kita akan mendengarkan Bagaimana sih Hubungan Eli Kasim Dengan dunia Tari Indonesia Khususnya Di Jakarta Sejak tahun 80-an Selain itu Tak kalah spesialnya Ada Bung Fahri Nah setelah itu Saya nanti membuka juga kesempatan kepada rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan kenang-kenangannya Tentu saja dengan waktu yang terbatas mungkin 2-3 menit kita berbagi waktu saja Itu Hantaran Dari saya untuk mengenang Eli Kasim Saya minta Acara mengenang ini dimulai oleh Esa Tegar Putra yang akan melakukan pembacaan Silahkan Bang Esa Terima kasih Heru Terima kasih Kedai Teroka dan tim Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir di sini Ya sangat spesial sekali ya sebenarnya Eli Kasim Kalau saya sih mengenalnya dari waktu kecil dari nenek saya mungkin ya Karena ada sebuah keluarga yang di kampung saya itu yang punya kedai nasi beringin namanya Yang cukup dekat dengan Eli Kasim di mana periode 70-an itu Eli Kasim dan suaminya Nasif Basir dan teman-teman lainnya mungkin ya Periode 70-an itu sering nongkrong di sana untuk mengumpulkan pembiayaan untuk mengadakan event-event bernuansa minang di Jakarta gitu Tapi barangkali itu cerita yang bisa saya sampaikan nanti saja gitu Hal yang unik yang menurut saya periode 50-an sampai 70-an barangkali ya 80-an mungkin tidak lagi itu Dalam pandangan saya sendiri skena musik di Indonesia itu cukup unik karena media yang ada itu hanya radio gitu Jadi lagu-lagu minang itu menjadi satu bagian tersendiri bagi masyarakat Indonesia secara luas gitu Karena rata-rata para pendengar radio itu mereka sangat akrab sekali dengan lagu-lagu minang Ya periode awal barangkali lagu-lagunya Orkes Gumarang ya sehingga sampai pada pada akhirnya pada Bukan akhirnya tapi sampai pada Eli Kasim nantinya gitu Nah unik karena suatu kali saya pernah memosting lagu-lagu Orkes Gumarang Sekitar tahun 2012 atau 2011-an gitu itu di komentar Mas Gun waktu itu Mas Gunawan Muhammad itu berkomentar bahwasannya Dia mendengar lagu-lagu Orkes Gumarang itu katanya di kampungnya waktu Tuh saya lupa apakah waktu SD atau SMP ya dia mendengar gitu Jadi saya cukup kaget juga bahwa dia mendengar katanya di radio dan lagu itu sangat akrab sekali di telinganya katanya Nah pas ke lagu minang itu populer ya barangkali Itu orang-orang melihat rumah produksi itu melihat juga barangkali bahwasannya lagu-lagu ini Lagu-lagu minang ini karena sudah akrab di telinga banyak orang Walaupun tidak dimengerti gitu itu mereka melihat sebuah pasar yang barangkali bisa dikembangkan gitu Nah yang uniknya apa ya mungkin nanti Fahri juga bisa menambahkan bahwasannya Di beberapa album-album solo tidak hanya Eli Kasim ya Album solo para musisi populer di Indonesia periode 60-70an itu Walaupun sebagian besar mereka menyanyikan lagu berbahasa Indonesia Itu selalu saja terselip itu lagu-lagu minang di satu lagu minang di album tersebut gitu Nah saya juga pernah melihatnya di album Anamatovani kalau tidak salah itu ada lagu nasi tua Itu cukup kaget saya kenapa ada terselip lagu minang di sana Nah Eli Kasim bagi saya dia seorang diva ya kalau diumpamakan sekarang gitu Nah pergaulan internasional saya barangkali dia cukup luas gitu Cukup sangat-sangat luas sekali gitu Karena dari satu album yang pernah saya lihat itu ada album kalau tidak salah judulnya Hala Agogo itu Itu satu album kompilasi Di mana semua musisi pilihan di Asia gitu Asia ini konteksnya Asia waktu itu gitu Asia barangkali ya sangat-sangat luas sekali ya Barangkali sudah kita pandang sebagai dunia internasional pada itu gitu Nah Eli Kasim menjadi salah satu musisi pilihan di sana gitu Tahun 66 ya album Agogo itu dia ada beberapa album Kalau tidak salah 4 apa 5 gitu Nah Eli Kasim itu menjadi perwakilan musisi Indonesia gitu Yang masuk ke dalam album tersebut Itu Eli Kasim ditemani oleh band Elektra Nah ini uniknya itu gitu Nah ada lompatan yang saya lihat di sana gitu Kok Eli Kasim tidak menyanyikan lagu berbahasa Indonesia Padahal dia juga menyanyikan lagu berbahasa Indonesia periode itu gitu Kok Eli Kasim atas nama Indonesia tapi menyanyikan lagu Minang Lagu Malere yang pada waktu itu di dalam album kompilasi se-Asia gitu Nah ini yang menurut saya juga cukup unik Barangkali saya belum bisa menulisik lebih dalam kenapa hal itu terjadi gitu Tapi bagi saya cukup unik saja gitu Kok Eli Kasim menjadi perwakil Indonesia Tapi lagu yang dianyikan itu adalah lagu Minang gitu Dalam album Asia itu Nanti bisa kita cek gitu Album Hala Agogo itu bisa kita cek bersama-sama gitu Nah itu gitu Terus kenapa saya pandang Eli Kasim itu terbuka untuk pergaulan dunia internasional Menurut saya juga Karena dia dipandang sebagai trendsetter ya Di Minang khususnya gitu Jadi trendsetter Apa namanya Ya garda terdepan lah Perempuan garda terdepan yang mencitrakan Gaya busana dunia itu ada di Eli Kasim Kalau kita tidak sebut nasional Tapi gaya busana dunia itu ada di Eli Kasim gitu Itu terlihat sekali Eli Kasim sampai sekarang sih masih modis Dan periode itu bisa kita lihat cover-cover albumnya dan foto-fotonya itu Saya pikir itu mencitrakan periode tersebut Dekade tersebut gak Dan itu banyak sekali ditiru oleh orang-orang Minang Ya perempuan lah gitu Jadi saya pandang dia sebagai perempuan garda terdepan Trendsetter untuk mode juga Bagi orang-orang Minang periode itu gitu Terus kemarin saya pernah di wawancara sama Padang Espres Kamu memandang Eli Kasim itu sebagai apa gitu Saya memandangnya sebagai perantara Apa ya penghubung atau perantara rindu Antara kampung dan rantau gitu Sama seperti nyanyi Saya cukup kaget tadi ya Sebelumnya saya tidak pernah nonton Yang video tadi gitu Belum pernah nonton Cukup kaget Nah itu barangkali salah satu contoh bagaimana Eli Kasim Melalui dendangnya walaupun Mungkin tidak tepat dendang Tapi melalui lagunya Karena Eli Kasim saya kira tidak Tidak fasih juga berdendang ya Dasarnya tidak dendang gitu Tapi melalui lagu-lagunya Meskipun tidak sebagian besar Bukan ia yang menciptakan Ia menjadi perantara rindu Antara kampung dan rantau gitu Lagu-lagu yang dinyanyikan itu Menjadi momen personal bagi orang gitu Dan momen personal itu menjadi momen bersama Kemudian menjadi momen bersama gitu Nah saya katakan begini karena saya sering melihat Karena saya sering upload-opload lagu Eli Kasim juga di Facebook gitu Cari-cari posting Saya baca komentar orang itu Komentar orang terhadap lagu Eli Kasim Sebagian besar lagu Eli Kasim itu sangat personal sekali gitu Sangat personal Ya saya mengingat sebuah tempat Saya mengingat ibu saya Saya mengingat keluarga saya Nenek saya pernah memutar ini pada tahun ini gitu Jadi sangat personal gitu Tapi kemudian beberapa diantaranya itu menjadi momen bersama Ya seperti lagu Patai Padang segala macamnya itu Sangat akrab sekali gitu Walaupun momen personal gitu Tapi dia menjadi Kemudian menjadi momen bersama bagi orang-orang yang tahu dengan lagu itu Itu salah satunya saja gitu Itu bagi saya yang cukup apa ya Mungkin periode sekarang saya nggak tahu gitu apakah Orang-orang anak-anak muda masih menggandrugi lagu-lagu Eli Kasim Tapi beberapa diantaranya itu Periode-periode itu ya Mungkin 70-80 itu cukup dalam Tersimpan bagi di perasaan orang-orang Minang Khususnya lagu-lagu Eli Kasim itu gitu Nah lagu-lagu Eli Kasim sebenarnya juga merespon banyak hal ya Perubahan kultur masyarakat Minang gitu Perubahan gaya hidup masyarakat Minang gitu Baik di khususnya dirantau ya banyak ya Itu bisa kita lihat di lagu-lagunya Bagaimana orang-orang Minang terkaget-kaget misalnya Dengan mandi uap atau steam bed segala macam gitu Lalu bagaimana orang-orang Minang Terkaget-kaget dengan Apollo gitu Bagaimana orang Minang juga merasa aneh memakai celana cedrai gitu Itu semuanya diwakili Ambil sebagian proses perubahan mode, pakaian, gaya hidup Orang-orang Minang yang dirantau itu diwakili Oleh lagu-lagunya Eli Kasim Walaupun bukan Eli Kasim yang menciptakan liriknya gitu Tapi itu diwakili gitu oleh Eli Kasim Dan juga ada momen sedih juga gitu Semisal kejatuhan pesawat Merpati ya Yang ditumpangi Huri Adam Itu bisa kita lihat di satu albumnya Saya lupa judulnya tapi itu ada gitu Yang menceritakan bagaimana pesawat jatuh Seorang kekasih yang menunggu Seorang kekasih yang menunggu kekasihnya di Padang gitu Dia berangkat di Kemanyoran gitu Lalu pesawatnya jatuh gitu Itu dengan penggambaran itu Jadi momen-momen itu yang dihadirkan Melalui lagu atau suara Eli Kasim gitu Nah, hal yang terpenting juga Salah satunya menurut saya adalah Kesadaran entertain Eli Kasim ya Periode tujuh bulan dia bermain opera gitu Lalu ini bisa di cross-check gitu Karena saya menemukan satu dapur rekaman Yang di inisiasi oleh Najib Basir dan Eli Kasim Kalau tidak salah itu Surya Record Karena saya dapat banyak albumnya Nanti mungkin bisa di cross-check sama Fahri nanti Dia juga membuat dapur rekaman gitu Lalu ada majalah Aneka Minang Sebenarnya dia menjadi bendahara juga di sana gitu Aneka Minang dan Fahriya Minang itu Menjadi bendahara di sana gitu Dan ya tentunya Sang Nina Bunda ya Yang dihadirkan Sampai sekarang juga saya pikir Kesadaran entertain yang dibangunnya itu juga Membuat dia bertahan dalam Dalam skena musik Minang lah setidak-tidaknya gitu Jadi dia bisa bertahan hidup juga di sana Dan barangkali juga Tidak hanya segera bertahan ya Tapi ia mendatangkan Pundi-pundi keuang yang cukup juga bagi dia dan keluarganya Nah kesadaran itu yang menurut saya Sudah dibangun Eli Kasim Dan barangkali juga atas dorongan Nasib Basir ya Dari dulunya gitu Tapi ya saya pikir Eli Kasim tidak hanya di skena musik Minang saja ya Tapi dia banyak melakukan hal-hal Ya opera juga Saya melihat foto-fotonya cukup kaget juga Di opera berbahasa Minang ya Opera berbahasa Minang yang bukan dia menggarap Tapi orang lain yang menggarap Dan dia menjadi pemain-pemain utama di dalam itu gitu Bersama pemain-pemain lain gitu Dan salah satu Dan juga barangkali Dari beberapa catatan yang saya dapat Beberapa musik Minang setelah Eli Kasim ya Mungkin periode yang sama Tapi ya setelahnya gitu Ada juga Eli Kasim dan keluarga yang menampungnya di Jakarta Mempromosikannya gitu Salah satunya mungkin Zulkarnain ya yang tercatat Di dalam apa Zulkarnain yang penyanyi yang buta Penyanyi Minang yang apa itu Itu Eli Kasim Dia juga dipromosikan oleh Eli Kasim Ditampung di rumahnya gitu Jadi ada kesadaran Untuk melakukan regenerasi juga gitu Eli Kasim dan keluarganya gitu Lalu Ya ini mungkin melompat-lompat Tapi nanti bisa Teman-teman juga bisa Membagikan barangkali Kenangan atau Pembacanya terhadap Eli Kasim Nah yang Salah satu yang Yang saya Ingat dan pernah baca itu Barangkali Apa ya Eli Kasim Juga mempopulerkan lagu Di luar lagu Lagu Minang gitu Salah satunya itu lagu Lagu Sunda Barangkali yang Yang cukup disebut-sebut Oleh orang Sunda Itu lagu Sunda gitu Salah satunya itu lagu Pejem Bandung Yang tercatat Dan Tumpak Beca Ya saya pernah mendengar Dua lagu ini gitu Terutama Pejem Bandung ini Malah bukan orang Sunda sendiri Yang mempopularkan gitu Tapi populer karena Eli Kasim gitu Itu yang tercatat Mungkin itu saja dulu ya Ruyah Saya pikir Itu saja dulu ya 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 terima kasih Bang Esa Atas Pandangan awalnya Ya Eli Kasim Lagu-lagu Eli Kasim Telah menemani Entah berapa jumlah Orang Minang pergi merantau Atau mengingat kampung Istilah Bang Esa tadi Penghubung kerinduan ya Nah Jadi kenangan-kenangan personal Dalam merantau itu banyak sekali Dipantik oleh Ingatan orang akan lagu-lagu tertentu Nah Sekarang kita Mencoba mendengarkan Bagaimana kenangan Mengetahui Bagaimana Eli Kasim di Wilayah seni lainnya Melalui Kenangan Nitati Seorang Koreografer Halo Nitati Halo Heru Oke nih Silahkan nih Oke Terima kasih Terima kasih Ya Sudah menginisiasi ini Sudah menginisiasi ini Karena memang Penting Saya sendiri Sebagai pribadi Juga Sangat merasa kehilangan Yang Shok juga Gitu Karena Nggak tahu beliau sakit Tahu-tahu Sudah dikabarkan meninggal Terima kasih teman-teman Yang sudah hadir juga Di Zoom malam ini Baik Saya Mulai dari Kenangan saya Secara personal Tapi Kemudian saya Menghubungkannya Dengan Dunia seni Pertunjukan Di Indonesia Terutama Di Jakarta Jadi saya Pertama ketemu Dengan Tante Eli Saya biasa Manggil Tante Eli Tante Eli itu Ketika itu Mendapat kepercayaan Dengan Om Nazif Basir Suaminya Untuk Membuat Opening MTK Nasional Di Sumatera Barat Tahun 1983 Nah Saya Waktu itu Masih SMKI Sekolah Menengah Karawitan Indonesia Jadi saya menari Tapi Dari situ Saya Berkenalan Saya Melihat Betapa Tante Eli Dan Om Nazif Ini Betul-betul Sangat Mendorong Ini Harus yang terbaik Untuk Sumatera Barat Gitu Jadi kita selalu Kalau ada Ngobrol Dengan penari Atau yang Menjadi Peserta itu Selalu Dorongannya Seperti itu Ini harus hebat Gitu Nah Kemudian Saya ke Jakarta Kuliah di IKJ Nah Saya Mengenal Sanggar Sang Rina Bunda Itu Melewati Waktu itu Tom Ibnur Nah itu juga Guru saya Dan Mas Deddy Deddy Lutan Yang dua-duanya Orang Minang Yang mereka Sering bekerja sama Dari Yang saya kenal Dari acara tahun 1983 itu Sampai Di Jakarta Saya masih membuktikan Mereka Masih bekerja sama Kemudian Ada Seniman yang Lain Sanggar-sanggar yang Lain Misalnya Kayak Dewi Zamri Saat itu Nah itu Juga Mereka adalah Anggota Sanggar Sang Rina Yang kemudian Sampai Mereka Bisa Membangun Sanggar sendiri Gitu Ada Lagi Tante Nelwitis Itu Biasa Penyanyi Dan ini Juga Ada Di lingkungan Tante Eli Kasim Termasuk Juga Sebelumnya Adalah Ibu Gusmiati Suid Jadi Karena Saya di Gumarang Sakti Ibu Gusmiati Suid Selalu juga Bercerita Di tahun-tahun 70-an Beliau Sering Ke Jakarta Bekerja Untuk komunitas Minang Misalnya Apa Yayasan Bunda Itu Ada Ibu Neli Ada Malik Dan seterusnya Jadi itu Ada Eli Kasim disitu Jadi Ini menarik Bagi saya Saya telusuri Sampai Saya pun Pernah mengajar Diberi kesempatan Mengajar di Sangrina Bunda Menari di Sangrina Bunda Walaupun Untuk Event-event Tertentu saja Kemudian Ada lagi Yang lain Teman-teman Halo Nih Tati Ya Ya Ilang ya Heru Enggak 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 Kenapa Heru Lanjut nih Tati Oke Oke ya Oke Oke Ya Kemudian ada Teman-teman Yang lain Boy G Sakti juga Waktu mau masuk Ke IKJ Juga Di rumah Tante Eli Nah Kemudian Setelah itu Ada Alfianto Yang kita tahu Itu juga Koreografer Dari Sumatera Barat Juga Pernah menjadi Salah satu Koreografer Di Sang Rina Bunda Kemudian Juga ada Ayub Banyak sekali Tante Eli itu Saya melihat ya Bahwa Beliau Betul-betul Ingin Yang terbaik gitu Tidak hanya Untuk Sang Rina Bunda Tapi Bagaimana Tampilan Tari Bagaimana Menggali Kebudayaan Minang itu Untuk Lebih Bisa Representatif Sebagai Minang Yang baik Yang bagus Beliau Melibatkan Orang-orang Akademis Nah Itu Tom Ibnur Sampai Hari ini Itu masih Itu Berpuluh-puluh Tahun Dengan Tante Eli itu Jadi Saya melihat Ini Tante Eli Tidak hanya Sebagai penyanyi Seperti Apa yang diutarakan Oleh Esa Tadi dengan segala Sejarah Pembacaan Dari Atau riset Yang dilakukan Esa Tapi perhatian Beliau Di seni pertunjukan Terutama Tari Itu Seperti Menjadi Penting juga Beliau Ingin sekali Minang secara Budaya itu Menonjol Dibanding Budaya-budaya Lain Itu terasa Sekali Terakhir Terakhir Itu Di MTK Tahun lalu MTK Di Sumatera Barat Tahun lalu Itu Juga Om Nazif Dan Tante Eli Diberi kesempatan Oleh Pemerintah Sumatera Barat Untuk Melakukan Itu Nah Saya terlibat Di dalamnya Ada Tom Ibnur Juga terlibat Di dalamnya Tante Eli Betul-betul Menginginkan Ini Sesuatu Yang berbeda Dari Tahun 83 Ada Naskah Yang diberikan Oleh Om Nazif Yang Kita Diskusikan Beberapa Kali Dan Om Nazif Sangat Terbuka Mereka Berdua Itu Kalau Saya Melihat Mereka Sangat Terbuka Sangat Terbuka Sekali Untuk Diskusi Dan Memang Meminta Pendapat Masukan Itu Tidak Sekedar Basa-basi Tapi Gimana Jadinya Ini Harus Hebat Minang Itu Harus Terlihat Nomor Satu Dorongan Ini Yang Selalu Ada Kalau Yang Saya Tangkap Waktu Tahun Lalu Itu Om Nazif Sayang Sekali Tidak Sampai Selesai Pertunjukan Apa Namanya Pertunjukan Ini Beliau Sudah Dipanggil Yang Maha Kuasa Jadi Tidak Bisa Melihat Apa Hasilnya Yang Beliau Inginkan Dan Tante Eli Sangat Mendorong Kita Ini Adalah Hal Yang Terakhir Yang Harus Kita Lakukan Untuk Om Nazif Nah Saya Selalu Dipesankan Begitu Ini Buat Om Nazif Buat Sumatera Barat Buat Om Nazif Yang Terakhir Kali Mereka Berdua Kalau Saya Di Dunia Tarim Lihatnya Sejak Saya Masih Jadi Penari Sampai Hari Ini Mereka Tuh Sama Sama Seperti Apa Ya Gak Bisa Dipisahkan Jadi Saling Melengkapi Apapun Yang Dibicarakan Soal Ide Ide Dan Apapun Bicara Soal Minang Mereka Seperti Satu Saling Sama Lain Melengkapi Baik Dalam Perlakunya Maupun Dalam Pembicaraannya Ataupun Ide Itu Terasa Sekali Sehingga Kita Yang Terlibat Di Dalamnya Kita Merasa Seperti Ini Memang Harus Didukung Ini Memang Harus Didukung Mereka Tante Eli Itu Yang Saya Lihat Terakhir Sangat Rendah Hati Sangat Rendah Hati Mereka Tante Eli Begitu Mempercayai Semuanya Dan Kita Bisa Lihat Apa Yang Beliau Lakukan Sebetulnya Untuk Komunitas Tari Minang Di Jakarta Ini Itu Bisa Dikatakan Orang-orang Yang Mempunyai Sanggar-sanggar Komunitas Minang Di Jakarta Itu Ada Adalah Seperti Yang saya Sampaikan Tadi Mereka Semua Mengawalinya Dengan Sangrina Bunda Bagaimana Bagaimana Kostum Apa Yang Esa Sampaikan Tadi Bagaimana Kostum Bagaimana Tampilan Itu Menjadi Nomor Satu Bagi Tante Eli Kadang-kadang Saya Juga Agak Diskusi Yang Sangat Ketat Dengan Tante Eli Karena Perspektifnya Berbeda Tapi Saya Juga Mempelajari Ada Hal Sebetulnya Yang Bisa Diambil Dari Tante Eli Itu Karena Menentertain Penonton Pada Saat-saat Penting Menonjolkan Budaya Itu Dengan Bentuk Yang Bisa Merepresentasikan Minang Dalam Bentuk Lain Itu Juga Penting Nah Itu Terasa Sekali Di Sang Rina Bunda Sampai Hari Ini Kalau Ada Perhelatan Perkawinan Orang-orang Minang Itu Semua Masih Dikuasai Oleh Sanggar Sang Rina Bunda Kalau Ingin Perhelatan Itu Lengkap Dengan Bahkan Orang Apa Namanya Bisa Dibilang Bahwa Ini Yang Minang Benar Gitu Yang Kalau Ingin Yang Adat Istiadat Yang Sebenar-benarnya Minang Kadang-kadang Orang Sudah Tante Eli Itu Seperti Sudah Punya Ini Punya Apa Cap Bahwa Tante Eli Sangat Minang Sekali Sehingga Semua Datang Ke Tante Eli Untuk Minta Itu Tidak 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 Bicara Soal Berapa Uangnya Tapi Mereka Ingin Adat Betul-betul Adat Betul-betul Minangkabau Yang Asli Dari Ritual-ritual Sebelum Perhelatan Nikah Sampai Nanti Ke Pesta Semua Lengkap Dan Tante Eli Masih Turun Tangan Untuk Itu Semua Walaupun Banyak Pegawainya Staff Tapi Tante Eli Masih Kontrol Dengan Detil Semua Dikontrol Saya Melihat Sekali Semua Dikontrol Ini Luar Biasa Ini Baru-baru Teman-teman Baru-baru Bukan Dulu Ini Baru-baru Di usia Terakhirnya Beliau Ini Masih Melakukan Hal Itu Dengan Detil Itu Luar Biasa Buat Saya Karena Tidak Hanya Persoalan Bisnis Tapi Orientasi Beliau Bagaimana Bisa Minang Tampil Dengan Baik Itu Dengan Istimewa Tante Eli Selalu Menyampaikan Itu Itu Saja Dulu Terima Kasih Terima Kasih Banyak Nita Tati Atas Kenang-kenangannya Menarik Sekali Sisi Lain Dari Eli Kasim Yang bisa Kita ketahui Selanjutnya Saya kira Kita juga Sudah Tidak sabar Lagi Mendengar Pengalaman Seorang Kolektor Karya Eli Kasim Yaitu Fahri Yang sekarang Berdomisi Lidi Pekanbaru Silahkan Fahri Baik Mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Kepada Ada Ibu Artati Terus ada Bang Esya Dan Audien Semuanya Sebelumnya Saya mengucapkan terima kasih Kepada Kedeta Roka Dan juga Bang Esya Yang Sudah Mengajak Dan mempercaya saya Untuk Membahas Tentang Seputar Bundu Eli Kasim Atau Koleksi Saya Pada Pembahasan Malam Hari Jujur Pada Tanggal 25 Agus Kita kehilangan Seorang Diva Legendaris Seorang Maestro Seniman Minangkabau Yaitu Bundu Eli Kasim Jujur Disini Saya Bingung Mau bahas Dari mana Dulu Tapi Mungkin Untuk Sekedar Mengingatkan Kembali Awal Karir Dari Bunda Eli Kasim Yaitu Bunda Eli Kasim Yang Dengan Nama Lahirnya Eli Mar Beliau Mengawali Karir Pada Tahun 1960 Yaitu Keluar Sebagai Juara Satu Lomba Tunas Mekar Yang Pada Saat Itu Ada Beberapa Juri Salah Satunya Ada Ayang Titi Puspa Terus Ada Almarhum Adibing Selamet Ada Surni Warkiman Dan Juga Ada Sam Nah Setelah Itu Pada Tahun 1961 Ketika Bunda Eli Kasim Ini Yang Suka Dan Hobi Bernyanyi Itu Dituntun Oleh Pamannya Yaitu Yanuar Arifin Ketika Itu Diajak Bergabung Dengan Band Yang Dimiliki Oleh Teman Dari Pamannya Yaitu Namanya Syamsu Arifin Yang Kebetulan Beliau Pencipta Lagu Sinona Pada Tahun 1961 Nama Yang Pertama Kali Bunuh Eli Bergabung Ini Adalah Gantosori Gantorio Di Gantorio Ini Eli Kasim Adalah Sebagai Biduan Pada Pertunjukan Pada Malam Hari Itu Kebetulan Ada Sesosok Pemuda Dari Padang Yang Bernama Nuskan Syarif Yang Kita Ketau Bersama Adalah Seorang Pencipta Lagu Musisi Dan Juga Pencipta Lagu Barasolo Pada Saat Malam Itu Dan Kebetulan Paman Dari Bundul Eli Kasim Ini Dan Teman Nata Sang Syarif Adalah Bekerja Di PT Angkasapura Dan Sudah Mungkin Sudah Tidak Bisa Lagi Mengurus Band Ini Menyarankan 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 Kepada Almarhum Nuskan Syarif Untuk Dan Nuskan Syarif Ini Memiliki Band Di Padang Namanya Gantorio Nuskan Syarif Punya Gantosori Nah Dari Sini Nuskan Syarif Mengiakan Tawaran Tadi Dan Pindah Dari Padang Ke Jakarta Nah Setelah Itu Mereka Bunda Bergabung Ke Gantosori Pada tahun 1961 Pada 1961 Itu Nah Pada Saat Istirahat Seperti itu Dikatakan Ada Salah Satu Judul Lagu Yang Ditawarkan Oleh Nuskan Syarif Kepada Asbon Majid Yaitu Pimpinan Orkes Gumarang Yaitu Judulnya Adalah Kumbang Cari Sendiri Nah Jadi Judul Ini Dinyanyikan Oleh Nur Seha Dan Lagu Itu Sangat Top Topnya Pada Tahun 60 Atau Sekitar tahun 61 Jadi Bunda Eli Berpikir Bahwa Karena Nuskan Syarif Kenapa Band Ini Tidak Kita Ubah Aja Namanya Menjadi Band Kumbang Cari Dan Di saat Itu Nuskan Syarif Berpikir Dan Menyetujui Saran Dari Bunda Eli Ini Dan Itu Awal Terciptanya Band Kumbang Cari Pada tahun 1961 Dan Lagu Pertama Yang Dinyanyikan Bunda Itu Adalah Lagu Mayang Taurai Salalawa Cimpago Dan Satu Lagi Lamang Tapai Di situ Dan Setelah Itu Berkembang Lagi Di tahun 62 Ada Album Kumbang Cari Terus Ada Dua album Kumbang Cari Dan Pada tahun 63 Terusnya Banyak Album-album Yang sudah Dilahirkan Bunda Eli Kasim Tidak Berkarir Tidak Banyak Banyanyi Itu Dihiringi Oleh Band Kumbang Cari Saja Ketika Tahun 63 Pimpin Nuskan Sarif Itu Ditugaskan Kebetulan Beliau Seorang guru Ditugaskan Pindah Ke Papua Bunda Eli Kasim Sempat Diringi Pertama Kali Oleh Band Zanal Kombo Zanal Arifin Itu Adalah Album Lansai Manih Itu Adalah Album Tahun 63 Album Bunda Eli Kasim Setelah Dengan Kumbang Cari Dan Juga Dengan Tema Kita Pada Malam Ini Jangan Kau Lupakan Aku Itu Adalah Album Bunda Eli Kasim Di tahun 1965 Yang Diiringi Orkes M. Yusuf Kalau tidak Salah Saya Itu Album Tahun 1965 Jadi Setelah Itu Bunda Eli Terus Diajak Oleh Band Band Lain Selain Orkes Kumbang Cari Dan Zanal Kombo Mungkin Kalau berbicara Sekitar Karir Banyak Dan Mungkin Saya Sedikit Ingin Menyinggung Tentang Apa Yang Diceritakan Bang Esya Tadi Ada Album Hal Agogo Tadi Kalau tidak Salah Saya Dulu Saya Juga Pernah Lihat Di Youtube Di Album Itu Memang Album Kompilasi Yang Memang Di Album Itu Ada Beberapa Negara Ada Beberapa Perwakilan Penyanyi Di Beberapa Negara Seperti Ada Jepang Ada Thailand Myanmar Malaysia Singapura Pokoknya Negara-negara Yang ada Di Asia Dan Salah Satu Indonesia Itulah Perwakilannya Di Album Itu Bundu Elikasim Nah Mungkin Saya Ingin Ini Mungkin Hanya Pemikiran Saya Saja Kenapa Mungkin Bundu Elikasim Bisa Disitu Karena Jujur Pada Itu Juga Mungkin Ada Saya Mengaitkan Dengan Kisahnya Seperti Ini Dulu Pada Tahun 68 Akhir Atau 69 Itu Bundu Elikasim Itu Pernah Mengadakan Suatu acara Ke Malaysia Ke Kuala Lumpur Nah Jadi Disitu Tahun 69 Ada Suatu Pertunjukan Band Bisa Dikatakan Seperti itu Dan Bundu Elikasim Menyumbangan Suara Bernyanyi Di depan Dan Kebetulan Pada saat Itu Ada Produser Atau Manager Dari Philips Rekor Nah Setelah Itu Manager Ini Tertarik Dengan Suara Bundu Elikasim Setelah Bernyanyi Bundu Dipanggil Sama Managernya Kamu Mau gak Rekaman Ke Singapura Sementara Bundu Elikasim Tiga hari Lagi Akan Balik Ke Jakarta Jadi Bundu Elikasim Seperti Bingung Gimana Kalau Acara Dulu Disponsori Nanti Gimana Bagaimana Baya Balik Kesannya Lagi Dan Si Produser Memberi Ketenangan Kayak Oke Itu Gak usah Dipikirkan Nanti Saya Menanggung Biaya Kepulangan Kamu Ke Jakarta Dan Disitu Bunda Elikasim Mengiyakan Dan Lahirlah Rekaman Pertama Di Singapura Itu Album Suara Minang Yang Dalam Album Terdapat Beberapa Lagu Seperti Ayam Dan Lape Larui Sanjo Terus Ada Kaparino Mencari Sanak Sedaro Dan Setelang Beberapa Bulan Album Meledak Meledak Di Singapura Malaysia Jadi Album Sangat Digemari Oleh Orang Malaysia Singapura Setelah Bunda 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 Rekaman Lagi Di Singapura Di Philips Record Itu Di Album Sinariau Ada Album Maleran Tabiang Yang Di 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 Oleh Orkes Alstar Pimpinan Mariono Kalau tidak Salah Saya Dan Setelah Itu Karena Album Tadi Lagu Kaparino Dari Suara Minang Itu Hit Sangat Hit Sekali Dan Populer Bunda Diberi Reward Oleh Penghargaan Dari Philips Record Tadi Untuk Rekaman Ke Hongkong Maka Lahirlah Rekaman Eli Kasim Di Hongkong Bersama Band The Step Itu Tahun 69 Jadi Mungkin Saya Pikir Karena Popularitas Bundu Eli Kasim Itu Tidak Hanya Di Indonesia Jadi Mungkin Sudah Ke Internasional Seperti Malaysia Singapura Dan Hongkong Makanya Mungkin Itu Yang Membuat Saya Berpikir Tadi Kenapa Bundu Eli Kasim Salah Satu Perwakilan Di Indonesia Untuk Di Album Masuk Dalam Jajaran Penyanyi-penyanyi Tingkat Asia Tadi Di Album Hal Agogo Seperti Itu Dan Juga Berbicara Seputar Kaset Untuk Pengalaman Saya Saya Pertama Kali Jujur Saya Kenal Bundu Eli Kasim Itu Dari Usia Empat Tahun Sama Mungkin Seperti Cerita Yang Diceritakan Oleh Bang Esya Tadi Ya Kita Orang-orang Minang Pasti Siapa Yang Gak Tahu Eli Kasim Pasti Saya Rasa Mungkin Dulu Setiap Orang Minang Pasti Punya Satu Kaset Eli Kasim Seperti Itu Dan Juga Dulu Itu Ayah Sering Memutarkan Kaset Eli Kasim Sehingga Saya Hafal Salah Satu Dari Lagu Lagu Tinggal Lah Kampung Dan Dari Situ Saya Menyukai Bunda Eli Kasim Dan Kemudian Pada Tahun 2012 Itu Waktu Itu Saya Masih SMP Dan Situ Masih Masih Tren-Trennya Kirim Lagu Pake Bluetooth Dan Waktu Itu Saya Iseng Dengan Teman Teman Saya Punya Lagu Punya Lagu Apa Kirim Dong Dan Disitu Teman Saya Bilang Ini Lagu Minang Eli Kasim Dan Saya berpikir Eli Kasim Ini Penyanyi Yang Dulu Saya Dengarkan Sewaktu Kecil Boleh Boleh Setelah Saya Dengarkan Saya Suka Dengar Lagu Saya Ber Nostalgia Kembali Dan Ini Dari Kehidupannya Terus Ada Album Album Dan Ternyata Disitu Dan Saya Juga Orangnya Suka Mempelajari Sejarah Dan Kepo Akan Pengetahuan Masa Lampau Jadi Disitu Yaudah Karena Bunui Kasim Itu Seorang Legend Yaudah Disitu Terpikir Bahwa Sepertinya Beliau Adalah Orang-orang Yang Sangat Hebat Dari Situ Saya Mulai Dan 2012 Saya Membeli Kaset CD Pertama Beliau Kemudian Dari Tahun Ketahun Saya Hunting Mencari Kaset Untuk Dipakan Baru Sendiri Itu Sebenarnya Cukup Sulit Untuk Mencari Kaset Kita Mungkin Seperti Yang Para Audiense Lihat Di Belakang Saya Itu Ada Koleksi Kaset Elikasim Itu Kaset Kaset Yang Saya Cari Sejak Tahun 2012 Seperti Itu Dan Kaset Dan Juga Tadi Untuk Karir Bunda Elikasim Di Dunia Perkasetan Itu Tahun 70 Oke Saya Pernah Mendengar Kabar Atau Cerita Bahwa Suami Dari Bunda Elikasim Yaitu Almarhum Om Nasif Basir Beliau Adalah Produser Atau Manager Dari Perindu Rekor Yang Rekaman Tahun 70 Itu Banyak Sekali Merekamkan Suara Bunda Elikasim Dan Beliau Juga Merupakan Pemilik Pemilik Atau Produser Saya Kurang Ini Dari Perusahaan Perusahaan Rekaman Surya Mas Rekor Nah Makanya Di tahun 70-an Itu Khususnya Di tahun 74 Awal Disitu Mulai Lahir Banyak Kaset Bunda Elikasim Yang Yang Berlabel Rindu Rekor Atau Surya Mas Rekor Karena Memang Suaminya Sendiri Adalah Produser Dari Produser Dari Perusahaan Rekaman Tersebut Jadi Maka Lahirlah Kaset-kaset Bunda Elikasim Dan Kita Ketahui bersama Bunda Elikasim Tidak Tidak Hanya Terfokus Dalam dunia Tarik Suara Tapi Ada Seperti Operat Beliau Juga Pernah Main Operat Apa Ya Saya Lupa Di tahun 70 Itu Di tahun 70 70 Atau 69 Saya Lupa Itu Merupakan Perkenalan Awal Beliau Dengan Almarhum Nazif Basir Dan Juga Perkenalan Awal Beliau Dengan Syamsia San Yang Kebetulan Adalah Teman Dekat Dari Nazif Basir Dan Dari Situ Juga Dan Salah Satu Lagu Lagu Kusya Bendy Itu Adalah Lahir Ketika Bunda Eli Kasim Memainkan Opera Opera Apaya saya Lupa Di Sendratari Imam Bonjol Waktu Itu Jadi Diciptakan Bunda Eli Kasim Bahwa Pada Saat Itu Penciptaan Lagu Sendir Adalah Samsiasan Samsiasan Waktu Itu Menjadi Kudanya Kusir Nya Adalah Suaminya Dan Dia Sebagai Penumpang Bersama Kartini Rosadi Dan Wiwi Abidin Seperti Itu Makalah Di Tahun 70 Itu Lahir Lagu Kusya Bendy Iringan Ben Kumbang Cari Seperti Itu Dan Bunda Eli Kasim Ini Saya Pikir Dia Itu Tidak Hanya Ingin Penyanyi Minang Itu Hanya Dia Saja Dia Berusaha Untuk Melahirkan Generasi Generasi Baru Seperti Sebutkan Saja Nama Eva Nurdin Yang Merupakan Keponakan Dari Om Nazif Basir Dan Juga Ada Leni Bahar Juga Kalau Tante Leni Ini Penari Dari Sangrina Bunda Mungkin Kalau Saya Salah Mau Dikoreksi Ibu Artati Kalau Tante Leni Bahar Nah Jadi Dan Juga Karena Lagu Pop Anak-anak Dulu Juga Populer Di Indonesia Seperti Kita Taui Penyanyi Cilik Tahun 70 Itu Ada Adi Bing Selamat Ada Cicaku Soyo Dan Lain-lain Disini Bunda Eli Juga Berpikir Dia Juga Harus Melahirkan Generasi Penyanyi Cilik Nah Disini Kita Tau Penyanyi Cilik Minang Itu Seperti Tadi Evan Hurdin Yang Beliau Itu Pertama Kali Muncul Bersama Album Elikasim Tahun 72 Di Album Top Minang Pop Bersama Nuskan Sarif Seperti Itu Dan Juga Tahun 74 Akhir Beliau Beliau Itu Berusaha Untuk Melahirkan Penyanyi Penyanyi Cilik Seperti Santi Nuskan Minan Nuskan Dan Billy Nuskan Dan Beliau Itu Merupakan Anak Dari Nuskan Sarif Dan Lahirnya Beberapa Volume Volume Rekaman Seperti Lagu Anak Minang Volume 1 Volume 2 Volume 3 Volume Volume 4 Dan Nanti Album Operate Bancah Sunwa Itu Adalah Karya Dari Suami Beliau Om Nazir Basir Itu Juga Ada Penyanyi Penyanyi Cilik Di Dalam Menurut Saya Beliau Memang Bukan Hanya Penyanyi Tapi Beliau Berusaha Untuk Menampilkan Dan Menampilkan Dan Mengembangkan Kebudayaan Minang Dari segi Aspek Apapun Dan Beliau Ingin Budaya Minang Terlihat Indah Di Mata Dunia Bagaimana Perjuangan Beliau Di Tahun Kata Kalah Di Tahun 67 68 Seperti Dibilang Bang Esha Tadi Di Salah Satu Album Ada Beberapa Album Itu Album Ini Dan Itu Di Album Itu Semuanya Lata-lata Lagu Indonesia Yang Dinyanyikan Oleh Penyanyi Indonesia Yang top Pada tahun Seperti Teti Kadi Terus Anna Matovani Dan Lain-lain Tapi Bunda Elikasim Tetap Dengan Eksitensinya Dan Konsistennya Untuk Menampilkan Menyanyikan Lagu Minang Padahal Pada Album Itu Banyak Sekali Lagu Lagu Dan Rata-ratanya Lagu Sosok Elikasim Yang Memang Ingin Membawa Nama Minang Itu Besar Dia Tetap Pede Menampilkan Ini Dan Juga Dulu Saya Pertama Pernah Bertemu Beliau Dan Pertama Kali Bertemu Tahun 2019 Ketika Beliau Ada Kunjungan Kepekan Baru Ada Ada Orang Yang Memakai Jasa Widing Organizer Beliau Jadi Disitu Adalah Pertemuan Saya Pertama Kali Karena Memang Saya Sudah Bisa Dikatakan Fans Berat Jadi Saya Mengusahakan Untuk Tetap Supaya Bisa Padahal Waktu itu Saya Juga Baru Pulang Kuliah Jam 8 Malam Saya Baru Pulang Dari Kampus Karena Pratikum Waktu Itu Sangat Padat Dan Ketika Saya Dapat Kabar Dari Instagram Bahwa Ada Foto Beliau Berada Pekanbaru Pada Saat Malam Itu Saya Berusaha Buat Ini Harus Ketemu Ini Harus Ketemu Padahal Saya Tahu Dan Besoknya Beliau Akan Balik Lagi Ke Jakarta Dan Saya Waktu Itu Saya Menghubungi Anaknya Yaitu Kak Risalina Mustika Jadi Untuk Perkenalan Dengan Kak Sali Mungkin Nanti Saya Bisa Ceritakan Dan Pada Saat Malam Itu Boleh Cuman Saya Diizinkan Untuk Bertemu Beliau Namun Tidak Dari Anaknya Tidak Lama Karena Bunda Juga Mengistirahat Ternyata Kenyataannya Tidak Seperti Itu Ketika Saya Bertemu Dengan Bunda Eli Beliau Menyambut Saya Dengan Ramah Beliau Menyambut Saya Bukan Menyambut Fans Tapi Menyambut Cucunya Sendiri Seperti Itu Membuat Saya Berpikir Bahwa Hati Beliau Ini Terbuat Dari Apa Orang Memang Sangat Baik Dan Juga Saya Sempat Bercerita Bagaimana Awal Karir Beliau Segala Macem Dan Beliau Orang Ramah Seperti Dia Membuka Ponselnya Dan Menunjukkan Foto-fotonya Ini Cucu Bunda Ini Suami Bunda Ini Waktu Bunda Di Pernikahan Bapak Osman Sabta Foto Bunda Sama Atta Halilintar Seperti Itu Dan Saya Menyimpan Beberapa Koleksi Foto Beliau Dari Tahun 60-an 70-an 80-an Jadi Waktu Itu Saya Kepo Dengan Foto Siapa Siapa Sih Bun Yang Ada Foto Ini Dan Beliau Ada Foto Beliau Ada Foto Suaminya Ada Foto Yan Bastian Penyanyi Rekan Duetnya Terus Ada Foto Nuskan Sharif Terus Ada Foto Suryaman Yang Merupakan Pimpinan Band Diamers Group Yang Banyak Sekali Mengiringi Beliau Di Album Tahun 75-an Ke Atas Dan Ada Elsa Mardian Sendiri Dan Beliau Mengatakan Itu Adalah Kunjungan Beliau Ke Malaysia Tahun 1976 Ada Misi Kebudayaan Seperti Itu Dan Beliau Waktu itu Terucap Dari Bibira Dia Seperti Bangga Bahwa Saat ini Masih ada Anak Muda Yang Masih Mencintai Budaya Minang Walaupun Memang Tidak Banyak Seperti Itu Beliau Juga Berpesan Kepada Saya Waktu Itu Jangan Malu Untuk Jangan Malu Untuk Tetap Memperkenalkan Mempertahankan Budaya Minang Karena Dulu Bunda Eli Sendiri Waktu Tahun 60-an Tampil Hingga Ke Pelosok Negeri Bunda Tidak Malu Tuh Nyanyiin Lagu-lagu Minang Lagu Daerah Bunda Sendiri Bahkan Bunda Bangga Kata Dia Seperti Itu Jadi Fari Tidak 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 Generasi Muda Sekarang Itu Pesan Bunda Eli Yang Sampai Sekarang Saya Pegang Seperti Itu Dan Baik Bunda Saya pun Dalam Kehidupan Berteman Teman-teman Saya pun Dulu Awalnya Bingung Kok bisa Fari Idola Sama Eli Kasim Mereka Itu Tau Eli Kasim Karena Dari Saya Suka Sama Eli Kasim Jadi Sebelum Mereka Tidak Tau Siapa Eli Kasim Dan Situ Saya Berusaha Menjelaskan Bahwa Kita Itu Punya Seorang Legenda Hebat Legenda Penyanyi Indonesia Dan Juga Saya Bisa Bilang Budayawan Yang Mempopulorkan Lagu-lagu Minang Tidak Hanya lagu Minang Bahkan Beliau Itu Ada Lagu-lagu Melayu Lagu Batak Lagu Sunda Kalimantan Dan Sebagainya Seperti Itu Teman-teman Saya Mulai Mengenali Saya Dan Lambat Laun Mereka Tahu Tentang Bunda Eli Kasim Jadi Saya Terus Tetap Gencar Mempromosikan Bukan Mempromosikan Cuman Sebisa Mungkin Saya Tetap Memperkenalkan Budaya Bunda Minang Melalui Nama Eli Kasim Seperti Itu Ya Seperti Itu Dan Dan Juga Untuk Informasi Saya Juga Menciptak Bukan Menciptak Maksudnya Saya Di Instagram Saya Adalah Admin Dari Eli Kasimlovers Jadi Dulu Saya Waktu Waktu SMA Saya Sempat Berpikir Ada Nggak Ya Perkumpulan Sebagai Fans Nya Bunda Eli Karena Seperti Artis-artis Selainnya Pasti Ada Fan Best Tapi Saya Belum Menemukan Jadi Saya Punya Inisiatif Kenapa Saya Nggak Buat Akun Dan Di akun itu Nanti Saya akan Mencoba Menampilkan foto-foto Dan juga Cerita-cerita Tentang Seputar Eli Kasim Yang saya tahu Dan saya dapatkan Dari Majalah Lama Atau Informasi-informasi Tentang orang-orang beliau Dan Di awal 2019 Saya membuat akun Eli Kasim Dan sebelumnya Saya sempat izin dulu Ke beliau Melalui DM Namun Waktu itu Mungkin karena kesibukan Beliau sangat padat Beliau tidak membalas DM saya Dan kemudian DM saya dibalas oleh Anak beliau Yaitu Kak Risalina Musika Dan Waktu itu Saya izin Kak Saya boleh ya Bikin akun ini Buat Dedikasi saya terhadap Bunda Eli Kasim Dan beliau Merespon positif Dan Oke Nggak apa-apa Selama Ini positif dan bermanfaat Silahkan dilanjutkan Dan sejak itu Saya Mulai Menampilkan Dan memposting Foto-foto Sebenarnya masih banyak Yang belum saya posting Karena memang Masih tersimpan di laptop Dan saya juga Terus gencar Mencari Informasi terkait Bunda Eli Dan saya juga Bersyukur sih Bisa bertemu dengan Bang Esya Beliau seorang Sastrawan Penyair Penulis yang Selalu gencar Menampilkan Beberapa Info terkait Tentang Bunda Eli Seperti Albumnya Terus ada juga Tulisan-tulisan Dan mungkin Bang Esya Bang Esya sendiri Juga banyak koleksi Majalah Aneka Minang Dan Faria Minang Dan disitu banyak sekali Mengulas tentang Sejarah Eli Kasim Dan teman-teman Pencipta lagu lainnya Dan juga penyanyi Seperti Tiara Mon Yan Bastian Yan Junet Dan juga Satu lagi Seorang Eli Kasim Itu bisa Menyulap Dan menyihir saya Tidak hanya mencintai Budaya Minang Tapi juga Mencintai budaya Indonesia lainnya Seperti budaya Melayu Budaya Jawa Sunda Pokoknya budaya Indonesia Kenapa gitu? Karena Ya itu tadi Bunda Eli Kasim Tidak hanya terpaku Dalam budaya Minang Saja Dia berkarir Tapi Ada beberapa Album rekamannya itu Seperti ada lagu Ini ya Rekaman Kaset Melayu Deli Karena Karena itu Saya jadi suka Budaya Melayu gitu Terus ada Album Gamat Semenjak itu Saya tidak pernah kenal Gamat Saya jadi suka Gamat Dan saya tahu Gamat gitu Dan juga Seperti album Dangdut Saya yang Pertamanya itu Tidak suka Dangdut Saya suka Dangdut Karena Eli Kasim Jadi Sepertinya Sosok Eli Kasim itu Memberikan Aura positif Dan Untuk saya Mencintai Budaya Indonesia Seperti itu Beliau memang Orang yang Orang sangat-sangat berpengaruh Dan sangat Menginspirasi Saya seputar Kesenian Indonesia Seperti itu Walaupun saya Notabene bukan Seorang Anak seni Saya adalah seorang Injiner Masiswa Masiswa gitu Tapi Beliau bisa menumbuhkan Kecintaan saya terhadap Kecintaan terhadap Budaya Minang Seperti itu Mungkin Itu aja Oke Terima kasih banyak Fahri Menarik sekali Catatan-catatannya Beberapa titik-titik penting Dalam perjalanan Eli Kasim Terima kasih banyak Informasi yang sangat berharga Bagi kita semua Selanjutnya Saya tentu saja Akan memberi kesempatan Kepada Pemirsa sekalian Untuk Menyampaikan Kenang-kenangannya Tapi Sebelumnya Saya mohon maaf Karena mungkin Waktunya mungkin Paling banyak Tiga menit Paling lama Tiga menit Agar kita Mendapat Kesempatan Sama-sama Semuanya Pasti Banyak sekali Kenangan yang bisa Kita dengar Namun sebelum itu Saya ingin meminta Khusus dulu Kepada Mas Teguh Yasa Jadi Tadi di awal Kita sudah Melihat Cuplikan video Dari Indonesia Kaya Dari Produksi Siti Nurbaya Nah itu Video itu Merupakan Kebaikan hati Dari tim Produksi Untuk ditampilkan Di sini Oleh sebab itu Saya undang Mas Teguh Apakah Oh ya Halo mas Silahkan mas Apa Kira-kira Kenangan Terakhir Itu Termasuk Produksi Terakhir Elikasim ya Ya betul Silahkan Saya persilahkan Kepada mas Teguh Oke terima kasih mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Teman-teman semua Selamat malam Uni Tati Kita ketemu lagi di sini Selamat malam juga Ya oke Oke mungkin Ini ya Saya yakin banget Kita semua benar-benar Ngerasa Perhilangan banget Dan jujur Saya pribadi Itu Kaget Kaget Kaget-kagetnya Karena Disa Nggak nyangka gitu Maksudnya Diberi kesempatan Akhirnya bisa Berkarya bareng Gitu Bisa Dan Apa Ya itu Tadi Maksudnya Seperti kita lihat di awal tadi Itu Video terakhir Dan Lekaman terakhirnya Tante Eli Gitu Oke Ini satu hal Yang harus Saya share Itu video tadi kan Sangat terlihat ya Itu kayaknya Tante Eli itu Nyanyinya benar-benar Mendalami Benar-benar Dari hati Padahal Ketika itu Dishooting Untuk mendapatkan gambar Dengan efek slow motion Itu lagunya Dipercepat Kurang lebih Itu 200% Jadi kalau Ketika kita dengar Malang Mbak Cinto Ketika syuting Itu musiknya Malang Mbak Cinto Bulan Jadi Kebayang gak Tante Eli harus syuting Lipsync Tapi dengan Tempo yang Dicepetin Gitu Dan itu Baru di Infokan ke Tante Eli Itu ketika Syutingnya Kira-kira itu Salah Itu salah satu Apa namanya Kenangan yang Terluar biasa Dan ketika Ngelihat itu Benar-benar Apa ya Wow Tante Eli ini Benar-benar Apa namanya Profesional banget Benar-benar Totalitas Mungkin Sedikit bercerita Singkat Di awal Proses akhirnya Apa namanya Bisa Berkarya bersama Dengan Tante Eli Kami dari Indonesia Kaya Membuat sebuah program Musikal Mengangkat Novel Siti Nurbaya Tapi tentunya Sebagai inspirasinya Dan Mengalihuan Menjadi tahun 70-an Settingnya Di Jakarta Dan tentu saja 70-an Jakarta Komunitas Minang Tentu adalah Nama yang pertama keluar Adalah Bunda Eli Kasim Gitu Dan ketika Skrip sudah dibuat Itu semua Dan kita juga Tentunya Gak bisa lepas nih Dari Tante Eli Karena Kalau misalnya Teman-teman Sudah Nonton Serialnya Di Youtube Itu semua Pelaminan Pelengkapan Adat Malam Baiknya Itu semua Dari Tante Eli Dan semua Baju Itu Baju-baju adat Itu juga Tante Eli Milih langsung Sendiri Jadi kita Ke rumah Jadi proses Kreatifnya adalah Dari Oke Jadi ketika Masuk rumahnya Aja Kan Karena kan Saya juga mendengarkan Eli Kasim itu Dari kecil Dan menonton Video klip-video klipnya Ketika masuk rumahnya Itu saya kaget Gitu Karena Ternyata Video klip Ayam Den Lapeh Dan juga Roda Padati Itu syutingnya Di tangga Yang tangganya Itu Ya itu Rumahnya itu Jadi ketika Baru masuk rumahnya Itu saya Udah Nostalgi Yang kayak Lah Itu kan Tangga yang Di video klip ini Gitu Dan terus Ya udah Tante Eli Beneran Mengeluarkan Semua koleksinya Terus kita juga Diskusi bareng Jadi Untuk perkawinan Siti Nurbayak Warnanya apa Padupadannya apa Untuk perkawinan Siti Alimah Warnanya apa Itu tuh bener-bener Terjun tangan langsung Dan itu Apa namanya Ada Ada DOJ juga Di sini Yang waktu itu Menemani Jadi itu bener-bener Luar biasa sekali Dan ketika Berdiskusi Tentang Apa namanya Kita meminta Tante Eli Untuk Menyanyikan kembali Kasih Tak Sampai Karena tentunya kan Ini salah satu lagu Yang legend banget Dan kebetulan juga kan Emang novel aslinya Siti Nurbayak Kasih Tak Sampai Jadi Itu lumayan Kita lumayan diskusi Sangat lama Dan karena Gimanapun juga Di dalam Apa Adegan itu Tante Eli itu Disitu adalah Sebagai suara hatinya Siti Nurbayak Jadi makanya Ketika lihat videonya Itu kan dibikin biru Dan itu Bener-bener surreal Karena kan gak mungkin Di sebuah adegan Pernikahan Ada orang nyanyi Lagu Kasih Tak Sampai Jadi Itu Sangat berkesan sekali Itu Dan Bener-bener ini sih Luar biasa Dan Yaitu tadi Kita baru Ketika rekaman Itu Rekamannya itu Berarti itu Sebelum bulan pulasa Itu Ketika rekamannya Tante Eli Itu musiknya itu Masih midi Karena kan Dari Penata musik kan Pengen ngedenger dulu nih Setelah Di rekamannya Baru di aransemen Nah ketika itu Tante Eli itu Rekamannya bareng sama Nola Nola Bitri Nola Bitri kan juga nyanyi Tapi Nola Bitri itu Lagunya udah selesai Itu Tante Eli Di ruang rekaman itu langsung Kayak Ngomong ke Nola Intinya kayak gitu Ntar lagu Aku dibikin bagus Kayak Nola kan Jadi kayak Seru gitu Maksudnya kayak Bener-bener itu Detail banget Dan termasuk tadi Ketika lokasi Ke syuting Dateng pagi-pagi Itu bener-bener Tante Eli Itu yang langsung masuk Langsung masuk studio Langsung supervisi Pelaminan Gitu Karena kan itu Adegan pelaminan Langsung gitu Yang kayak Enggak ini gak bagus Ini ganti ini Ganti ini Gitu Jadi bener-bener Terung langsung Terus Akhirnya syuting Dikita kisah Bunda ini Nyanyinya Dicepetin Karena nanti Akan di slow motion Gitu Karena yang disamping Tante itu tuh Mbak Nola Terus kan Tante Eli sampe bilang Ke Mbak Nola Mbak Aku bacapean Lagu Den Lai Beko Orang-orang Dapet Gitu kan Gitu-gitu Yaudah Akhirnya tuh Tugasnya Mbak Nola Yang bilang Bisa Tante Beko Beko anca Jadinya Tanang Selatake Gitu Terus yaudah Akhirnya Pas udah syuting Teks satu Tante Eli Kita persilahkan ke monitor Itu ketika Dia ngeliat hasilnya Ada fotonya sih Itu nih Kayak ngeliat Mukanya itu seneng banget Ya oh Bantu Oh jadinya Terus itu tuh Bener-bener Kayak aku yang ada Di dekat situ Kayak luar biasa Sekali gitu Maksudnya Di usia segitu Masih sangat fleksibel Gitu Dengan talenta luar biasa Dengan jam terbang luar biasa Tapi bener-bener Ya itu Apa namanya Enggak Enggak macam Enggak itulah Enggak Enggak artis Enggak apa Jadi bener-bener Apa ya Seneng banget gitu Akhirnya mendapatkan Kesempatan Untuk Berkarya bareng Karena kalau Saya pribadi Seperti tadi Yang sudah disampaikan Memang Lagu Lelikasim tuh Kalau buat saya Sangat mendalam Karena saya ingat banget Tahun 2000 Ketika Hijilah dari Sumatera Barat Jakarta Jaman itu Naik bus Dan di bus itu Sopirnya muternya Lagu-lagu Lelikasim Jadi kebayangkan Ketika harus seorang diri Di Jakarta Ngedengerin lagu-lagu Lelikasim Itu kan rasanya Bener-bener kayak Dalam sekali gitu Dan ketika Mendapat kesempatan Untuk berkarya bareng Dan ternyata itu menjadi karya terakhir beliau Itu Apa ya Ada bangga Ada sedihnya juga Dan Ya semoga sih Saya berharap Dan kita semua berharap Tentunya Lagu-lagu Minang Itu diteruskan Ada penerusnya Dan Tapi dengan kualitas Yang Bagus ya Gitu Karena Jujur saya pribadi Untuk lagu Minang Yang saya suka itu Elikasim Oslan Hussein Itu yang rata-rata Yang di atas tahun 70 Karena kalau menurut saya Kalau udah tahun 90 ke bawah Itu Musiknya itu ya Ya gitu Ya kalau Kalau saya ngerasa kurang cocok aja Gitu Saya lebih cocok dengan Yang Gumarang Gitu-gitu Jadi Apa Ini sebuah Pengalaman yang luar biasa Pelajaran sangat berharga Semoga Apa namanya Karya-karya beliau Terus menung inspirasi Dan Ya Mungkin Bisa dibuatkan Tribut Atau apa gitu Ya Kedepannya Kita berharap Ya itu dah Dan tentunya Kita selalu mendoakan Yang terbaik buat beliau Dan Ya Semoga karya-karyanya Juga menjadi amal jariah Buat beliau Sekian dan terima kasih Amin Amin Terima kasih banyak Mas Teguh Pengalaman yang menarik sekali Di karya terakhirnya Tadi juga Saya lihat Sahabat saya Dari Persatuan Minangkabau Singapura Bang Ade Rangkoto Apakah masih ada Mungkin Sudah tidak ada lagi Heru Heru Boleh Minta Enggak ada Aska Aska Sarif Ada Aska Sarif Mungkin Bisa Itu juga Penting Beberapa Tahun Belakangan Ini Tante Eli Dengan Aska Sarif Oh Ya 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 Silakan Pak Aska Sarif Kira-kira Sekitar Tiga Menit Setelah itu Juga Akan Dilanjutkan Oleh Pemirsa Yang lain Menyampaikan Kenang-kenangannya Silakan Pak Ya Terima kasih Mas Dan Uni Tati Sebenarnya Saya Pribadi Kenal Uni Eli Mungkin Baru Tujuh Tahun Terakhir Jadi Dari Tadi Saya Mendengar Saya Betul Terkagum Kagum Semakin Lebih Kagum Lagi Karena Menurut Saya Saya Mengambil Satu Konklusi Uni Eli Saya Biasa Manggilnya Uni Dan Uda Jadi Walaupun Umur saya Jauh Di bawah Tapi Dari Awal Manggilnya Nama Itu Jadi Saya Walaupun Sali Suka Marah Marah Lu Umurnya Berapa Tapi Manggilnya Uni Uda Saya Mengambil Satu Konklusi Bahwa Uni Eli Uda Nazif Itu Betul Seorang Leader Yang Sesungguhnya Gitu Kalau Di Bidang Karir Mungkin Seperti Yang Disampaikan Dari Tadi Itu Sudah Banyak Yang Yang Kalau Saya Dengar Di Beberapa Youtube Itu Kan Lagunya Sampai Ribuan Gitu Tapi Memang Saya Dikasih Kesempatan Yang Pertama Di Tahun 2017 Kebetulan Waktu itu Saya Diminta Sama Uni Untuk Menjadi Eksekutif Produsernya Di Konser Tunggalnya Uni Yang 57 Tahun Eli Kasim Berdendang Di Teater Jakarta Saya Melihat Disitu Memang Ada Hal Yang Berbeda Background Saya Bukan Produser Background Saya Bukannya Apa Namanya Saya Adalah Seorang Bekerja Biasa Yang Punya Kesempatan Aja Sebenarnya Itu Jadi Oh sorry Pertama Kali Saya Kerja Dengan Uni Eli Itu Tahun 2013 Pertunjukan Padusi Waktu itu Ada Nitatih Juga Kemudian Di 2017 Saya Diminta Sama Uni Untuk Konser Tunggal Dan Yang Terakhir Saya Diberi Kesempatan Lagi Sama Uda Nazif Dan Uni Untuk Menjadi Apa Gerbong Untuk Kegiatan MTQ Di Sumatera Barat Tentunya Kalau kita Ngomong Kerjasamanya Tetap Sama Dengan Datom Dengan Nitatih Di Dua Pertunjukan Besar Terakhir Dengan Mas Rama Suprapto Kemudian DMTQ Dengan Mas Andi Di Rianto Membuat Saya Semakin Cinta Sebenarnya Dan dari hasil Malam ini Saya cuma Bila Mereka Berdua Betul-betul True Leader Karena Saya Yang Tidak Memiliki Background Saya Yang Tidak Memiliki Expertise Sebagai Eksekutif Produser Gitu Ya Tapi Mereka Memberikan Kesempatan Itu 100% Totalitas Dan Memberikan Keyakinan Bahwa Saya Mampu Nah Berjalannya Waktu Saya Juga Banyak Dengar Cerita Rumah Eli Sempat Jadi Rumah Transit Buat Teman-teman Dari Sumatera Barat Saya Berkali-kali Keliling Sumatera Barat Kelintau Kesolok Itu Dengan Eli Kita Datang Ke rumah Orang Yang Ternama Dan Uniali Menyempatkan Untuk Datang Ke rumah Orang Yang Tidak Ternama Tapi Punya Sejarah Khusus Dengan Eli Jadi Memang Saya Mengambil Satu Kesimpulan Uniali Memang Betul Capable Dan Udah Nasif Dalam Melakukan Kegiatannya Itu Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sedikit Satu Tambahan Kebetulan Kebetulan Hari Sabtu Kemarin Sebelum Meninggal Kita Sempat Doa Bersama Melalui Zoom Juga Saya Sempat Video Call Uniali Itu Udah Bener Bener Apa Ya Walaupun Dalam Kondisi Sakit Dan Lain Sebagainya Tapi Tetap Tersenyum Tetap Memberikan Semangat Untuk Kita Yang Mudah Muda Saya Rasa Tidak Banyak Orang Seperti Itu Itu Aja Mas Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Banyak Mas Aska Pengalaman Yang Sangat Berharga Sekali Ini Akan Menjadi Kenangan Di Sepanjang Hayat Selanjutnya Yang Tadi Sudah Ada Yang Apa Mengangkat Tangan Mana Tadi Oke Bang Kolis Waktunya Tiga Menit Bang Bang Kolis Ini Seorang Komposer Ya Waktunya Tiga Menit Oke Oke Terima Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Inna Lillahi Wabarakatuh Untuk Almar Uni Eli Sebelum Saya Sampaikan Kesan Kesan Saya Ke Beliau Dalam Wakti Sangat Tede Ini Saya Terpati Juga Dari Pembahasan Adik Kita Yang Kolektor Tadi Termasuk Uni Tati Melihat Rekam Jejak Minang Kabau Dalam Artian Di Abad 20 Ini Terutama Indonesia Merdeka Di Facebook Saya Juga Saya Kasih Obituari Terhadap Lekasim Ini Kita Sebenarnya Bukan Hanya Membanggakan Diri Tapi Ini Sebagai Tercatat Dalam Sejarah Lagu Pop Minang Itu Itu Memang Masuk Bagian Yang Sangat Penting Atas Prototep Pembentukan Lagu Pop Indonesia Hari Terutama Dari Masa Oslanusen Sampai Ke Gumarang Dari Bentukan Latin Latin Dalam Arti Banyak Itu Parian Parian Ada Rumba Ada Caca Ada Mambo Salsa Tenggo Brazilian Meksikuan Dan Ini Memberikan Bentukan Bentukan Yang Sangat Progresif Sebenarnya Untuk Para Pelaku-pelaku Musik Industri Pop Indonesia Sampai Hari Ini Dan Itu Di Pertengah Tahun 60-an Almarhumah Ini Masuk Salah Satu Yang Memberikan Warna Saya pikir Warna Sangat Unik Sekali Dengan Garenek Dia Yang Memang Betul Kata Esa Dia Bukan Pendendang Tapi Dia Lagu Pop Nah Disini Saya Melihat Dalam Pemikiran Contemporal Dari Satu Pemikir Gilets Delus Dia Itu Seperti Line Of Tabang Basitumpu Hinggok Mencakap Artinya Dia Keluar Dari Satu Khaustik Dari Kampung Dia Misalkan Tapi Dia Masuk Membuat Kemenjadian Kemenjadian Baru Dia Dia Membuat Satu Teritori Baru Rhetoritori Baru Dalam Pemaknaan Minang Dilihat Dari Kasus Katakanlah Seni Nyanyi Dan Ini Sangat Luar Biasa Bahkan Musik Minang Itu Sendiri Seperti Kita Pernah Juga Bicara Yoh Eru Mungkin Ada Teori Kesementaraan Karena Dia Selalu Hidup Dengan Zaman Itu Sendiri Bahkan Ketika 60-an 70-an Berkembang Fiskedolik Rock Lagu Minang Juga Masuk Kesana Mungkin Saya Pikir Kayak Lagu Sinona Itu Juga Mempunyai Spirit Rock Yang Juga Pengaruh Pada Masa Itu Fiskedolik Itu Pasca Perang Traumatik Pasca Perang Yang Tumbuh Di Dunia Barat Mungkin Mempengaruhi Pertumbuhan Musik Rock Di Sesetuju Dengan Mas Teguh Mungkin Ini Subjektif Saya Sebagai Mungkin Pure Musisi Dan Komposer Kalau Ditanyakan Selera Saya Melihat Musik Minang Puncaknya Di Tahun 90-an Di Album Tia Ramon Karena Ada Kompleksitas Kompleksitas Di Musiknya Itu Sendiri Artinya Di Musik Dalam Artian Seni Suara Dan Seni Bunyinya Sendiri Yang Mewakili Tidak Hanya Bebunyian Minang Kabau Tapi Ada Ada Juga Rock Nya Di Sana Ada Juga Lakin Nya Juga Ada Di Sana Pop Nya Juga Ada Di Sana Dan Ini Sangat Menarik Sekali Ketika Misalnya Katakanlah Setelah Itu Tahun 90-an Zalmon Meraih HDX Waktu Itu Di Awal 90-an HDX Lupa Saya Dengan Album Yang Dia Tapi Akhirnya Zalmon Ini Semacam Menjadi Banyak Pengekor Pengekor Dia Yang Lebih Banyak Mengeluhkan Garenek Garenek Minang Itu Sehingga Kritikan Saya Mungkin Sedikit Kalau Kamu Baca Di Dinding Saya Di Facebook Itu Saya Sebutkan Miskin Di Olahan Musikalnya Dan Berjarak Dari Keindahan Minang Kabau Itu Sendiri Yang Multiornamentasi Multiscale Dan Multimacem Macem Kalau Saya Ulaikan Dengan Musikologi Tentu Banyak Betul Tapi Sedaknya Seperti Itulah Begitu Kuatnya Minuk Musik Minang Seperti Seperti Itu Nanti Mungkin Di Forum Lain Kita Bicarakan Kemudian Sosok Beliau Ini Juga Bukan Hanya Penyanyi Yang Mungkin Keturunan Minang Itu Juga Dia Melahirkan Tahu Saya Apakah Beliau Keturunan Minang Itu Beta Rwazenata Dia Pernah Cerita Sama Saya Tahun 2009 Ketika Saya Dipercaya Untuk Memba Musik Direktor Di Minang Talenta 2009 Di TPI Jakarta Dia Ceritakan Beta Rwazenata Itu Sama Almarhum Basir Mereka Yang Mengangkat Beta Rwazenata Tahun 81 Membuat Album Minang Dan Itu Sangat Bagus Dan Karakter Musik Nuskan Sarif Sangat Luas Sekali Dan Ini Tengah Terasa Musik Tidak Banyak Grenek Bahkan Saluang Juga Tidak Ada Sana Tapi Saya Bisa Merasakan Masuk Ke Alam Minang Kabau Itu Sendiri Itu Sangat Luar Biasanya Kemudian Pengalaman Tunggu Tunggu Sedikit Dulu Kemudian Pengalaman Yang Menarik Lagi Kerjasama Juga Perhatian Beliau Saya Pernah 95 Jumpa Beliau Di Jakarta Ini Kami Buar Orkestra 80 Orang Itu Beliau Beliau Ini Betul Kata Unitat Sangat Memperhatikan Performan Entertain Beliau Yang Menyediakan Kostum Untuk Kita Supaya Orkest Kita Bukan Hanya Bunyi Saja Tapi Secara Pertunjukan Itu Bagus Sampai Pertunjukan Saya 2009 Beliau Juga Yang Menyediakan Kostum Terakhir 2011 Saya Terakhir Yang Mengiringi Beliau Dengan Orkestra Di Padang Ini Kenangan Menarik Sama Beliau Itu Jadi Saya Bikin Aransemen Lagu Baris Solo Jadi Orkestra Terakhir Gugap Kempita Saya Bikin Supaya Gugap Kempita Tapi Dia Tidak Nyanyi Lagi Disana Langsung Dia Komplen Kolis Minta Bagian Itu Dipangkis Saja Batu Ini Lancak Untuk Orkestra Awak Lancak Indah Tapi Ini Bantuk Baru Tidak Tidak Dia Sambil Menirukan Mimik Baru Tidak Tidak Orang Orang Pada Tertawa Tapi Asik Sekali Kira Seperti Itu Oke Terima kasih Banyak Bang Kolis Itu Pengalaman Bang Kolis Sebagai Komposer Dengan Nelikasim Untuk Lebih Lanjut Bisa Disimak Di Youtube Bang Kolis Itu Banyak Ulasan Musik Selanjutnya Yang Sudah Angkat Tangan Pak Aditya Mukti Silahkan Waktu Tiga Menit Biar Kita Bisa Berbagi Kenangan Dengan Yang lain Silahkan Pak Aditya Sebelumnya Terima Kasih Mas Cokro Kemudian Pak Esa Dan Semua Yang Sudah Hadir Disini Saya Sebenarnya Sebagai Seorang Milenials Anak Yang Lahir Tahun 90-an Saya Pribadi Memiliki Kesan Yang Tersendiri Bagi Lagu-lagu Ibu Elika Asim Ini Karena Memang Saya Lahir Dan Dibesarkan Dirantau Sehingga Lagu-lagu Tersebut Seringkali Dijadikan Sarana Bagi Orang Tua Saya Ataupun Orang-orang Minang Di komunitas Saya Untuk Menyampaikan Rindunya Terhadap Sumatera Barat Itu Satu Dan Yang Kedua Yang Menjadi Catatan Bagi Saya Adalah Lagu-lagu Elika Sim Ini Merupakan Semacam Apa Ya Tapsul Waktu Bagi Kita Untuk Mempelajari Bagaimana Kehidupan Masyarakat Minang Pada Masa Lalu Seperti Misalnya Pada Tahun 60-an Atau Pada Tahun 70-an Itu Digambarkan Dengan Baik Di Masing-masing Lagu Tersebut Jadi Saya Melihat Sedikit Berbeda Dengan Lagu-lagu Minang Pada Saat Ini Yang Hanya Berfokus Kepada Masa Cinta Atau Masa-masa Yang Bersifat Personal Namun Pada Masa Lalu Ketika Lagu-lagu Minang Itu Dinyanyikan Oleh Delika Sim Dan Penyanyi-penyanyi Minang Yang Sebayanya Mereka Lebih Banyak Mengangkat Isu-isu Sosial Sehingga Menjadi Catatan Juga Bagi Saya Yang Generasi Muda Ini Untuk Memahami Bagaimana Kehidupan Masyarakat Minang Pada Masa Lalu Mungkin Itu Saja Pak Cokro Dari Saya Terima Kasih Atas Kesempatannya Ya Terima Kasih Banyak Mas Aditya Ya Itu Sudah Ada Pak Stanley Saya Persilahkan Menyampaikan Kenangannya Kira-kira Tiga Menit Paling Lama Silahkan Pak Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Menarik Sekali Apa Namanya Kita Pernah Punya Berarti Karena Beliau Sudah Kemarin Jadi Kita Bangga Sekali Penyak Penyusosok Pernah Mengisi Hasanah Musik Indonesia Saya Coba Bahas Dari Sejarah Karena Saya Berupakan Peneliti Sejarah Musik Indonesia Tadi Mas Sudah Cerita Mengenai Pengaruh Nasim Di Musik Orkes Gumarang Dan Ada Satu Hal Yang Mungkin Juga Jadi Penekanan Saya Bahwa Kejeniusan Seorang Asbon Yang Memadukan Musik Latin Dengan Lirik Minang Yang Dilala Itu Kawin Energinya Pas Bisa Bersinergi Dengan Baik Dan Kemudian Formula Ini Dipakai Sama Banyak Band Yang Boleh Dibilang Adek-adeknya Orkes Komarang Contohnya Arulan Memakai formula Itu Memakai formula Itu Memainkan Musik-musik Daerah Maksud saya Musik Latin Dan dipadukan Dengan Lirik Kedaerahan Cuma Bedanya Mereka Dari Sumatera Selatan Itu Luar biasa Dan hampir Semua Band Atau grup Musik top Di era 60-an Itu Memakai Formula Yang dibuat Oleh Asbon Itu Itu Adalah Apa Namanya Bisa Dibilang Itu Adalah Kenyataan Itu yang Real Yang ada Di musik Indonesia Jadi Saya Mau bilang Bahwa Banggalah Kalian Orang-orang Minang Karena Embryo Musik Pop Indonesia Itu Adanya Di Di Barat Bukan Di Timur Maksudnya Di Indonesia Bagian Barat Dalam hal Ini Minang Dan Embryo Musik Pop Indonesia Adanya Orkes Gumarang Yang Kemudian Di Tahun 71 Di album Terakhir Orkes Gumarang Yang Dibuat Karena Anas Yusuf Dan Ingrid Michel Personil Orkes Gumarang Anas Yusuf Lama Bermukin Di Jerman Timur Dia Pulang Ke Jakarta Akhirnya Dibikin Album Orkes Gumarang Yang Terakhir Yang Disebut Gumarang 71 Yang Di Depannya Ada Foto Anas Yusuf Nur Seha Elik Asim Dan Ingrid Michel Itu Benar-benar Luar biasa Buat Saya Karena Memang Disitu Itulah Puncaknya Dalam Artian Bahwa Hal Yang Sudah Dilakukan Oleh Asbon Oleh Pionir Musik Minang Modern Dalam Alinya Asbon Dipakai Sama Semua Band Atau Grup Musik Top Ketika Itu Dan Sedikit Saya Mau Malah Ayam Dan Lape Itu Dinyanyikan Sama Orkes Kemarang Penyanyinya Penyanyinya Orkes Norseha Kebetulan Saya Cuma Meluruskan Kebetulan Pada saat Kemarin Hari Musik 9 Maret Tidak Persis 9 Maret Saya Lupa Tanggal 13 atau 14 Maret, saya ziarah ke makamnya Nur Seha gitu loh dan saya juga yang membantu pada saat menulis buku tentang Orkes Gumarang, saya dapat makamnya Nur Seha karena saya kebetulan kenal sama keponakannya, saya bawa Bang Fadli untuk ziarah ke situ dan dia senang banget pada waktu itu dan memang buat saya sebagai peneliti sejarah musik Indonesia, Sumatera Barat luar biasa personil Orkes Gumarang beberapa walaupun tidak utuh itu dibawa ikut dalam perhelatan New York Fair di New York Amerika dan pulangnya mereka main di istana apa namanya, di istana Kerajaan Belanda ini luar biasa sekali memang saya mesti bilang bahwa embryo awal musik itu ada di Sumatera Barat di Minang berbangga hatilah kalian orang Minang dan saya juga bikin grup WhatsApp yang isinya musisi-musisi senior dan kemarin itu kita bahas yang lagu Kaparino karena kebetulan di grup musisi senior saya ada Ismet Ismet itu adalah pentolannya grup The Steps dia cerita panjang lebar gimana The Steps bisa rekaman dengan label Philips di Hong Kong karena waktu itu The Steps sedang memang ada job main regular di show booth di Hong Kong yang kemudian abis itu mereka terbang ke Jepang main di Latin Quarter di Jepang mengiring penyanyi Marini sama Sandra Sangers pada waktu itu jadi kemudian mereka dapat job untuk ngiringin Eli Kasim gitu loh dan dia cerita panjang lebar bahwa menyenangkan bisa kenal sama Eli Kasim dan memang bisa mengiringi Eli Kasim jadi memang potensi Sumatera Barat ini saya bicara umum tidak hanya Eli Kasim karena kita sudah banyak tadi ngobrol tentang Eli Kasim secara umum memang embryo musik pop Indonesia itu banyak didominasi sama teman-teman musisi senior dari Sumatera Barat seperti Zainal Arifin yang membuat apa yang membuat membentuk yang jadi leader di Terunaria yang kemudian pecah jadi dua jadi Osria yang dipimpin sama Oslang CS terus Zainal bikin apa namanya bikin Zainal Kombo yang kemudian di Zainal Kombo sendiri akhirnya situlah kita lihat Binnika Tunggal Ika karena gitaris utamanya yang Tengtan Amal adalah orang Ambon yang lahir di Fakfak dan besar di Jakarta terus personil lainnya kayak Sani M. Sani kebetulan baru meninggal bulan lalu terus sisanya anak-anak Betawi ada juga anak-anak ada juga anak Ambon yang kemudian misalnya di Jakarta juga yang cemailuhurus ada Gojali ada Cucung segala macemnya jadi memang menurut saya Minang luar biasa musik pop Indonesia yang kita nikmati sekarang ini gemilang tidak akan semeria dan segemilang ini tanpa senior-senior musisi dari Minang jadi berbangga hatilah kalian orang-orang Minang saya pun merasa apa namanya merasa ini kalau gak ada musisi-musisi senior Minang ini apalah jadinya musik Indonesia sekarang dan kebetulan dua personil awal Orkes Sumarang Seiful Nawas dan Anas Yusuf jadi teman baik saya saya sempat kirim fotonya ke Tiara tadi kemarin pada saat awal kita kenalan jadi kehilangan ini Kasim kehilangan yang luar biasa buat musik Indonesia dia itu satu dari banyak pionir musik Indonesia di era awal jadi memang keren itu aja dari saya terima kasih terima kasih banyak Pak Stanley bila tidak berkeberatan kalau ada link karyanya yang bisa dirujuk ke toko buku online atau apa mohon dituliskan di kolom chat tampaknya audiens kita penasaran juga dengan karya-karya lain Pak Stanley Pemirsa sekalian acara ini diadakan oleh Kedai Teroka Padang toko buku di Kota Padang selanjutnya saya minta kepada apakah ada audiens yang mengangkat tangan silahkan menyampaikan kenangannya saya cek dulu apakah ada yang para perantau senior yang naik bus tahun 80-an 90-an di sini juga ada Bang Aldo Zirsov mungkin mau berbicara agak semenit dua menit oke jadi tadi saya sudah nulis di kolom chat bahwa kalau ingat dari Kasim itu ingat memori keluarga saya karena Bapak kalau pulang tugas atau berkunjung ke Jakarta pas balik ke Padang kalau kami tinggal di Padang salah satu oleh-olehnya biasanya piringan hitam penyanyi Minang di Jakarta piringan hitam itulah yang sering kita dengarkan bersama-sama bahkan kemudian untuk meninabobokkan anaknya dan begitu pas bapak punya cucu juga menikmati jadi memang diturunkan dari generasi ke generasi saya sendiri kan memang dari dulu itu sejak SMP itu memang suka hobi kalau orang-orang sekalian bilang itu backpacker traveling dari Sabang sampai Merauke di setiap tempat itu pasti kita ketemu rumah makan Padang saya pasti makan di rumah makan Padang itu pasti kita dengerin lagu Minang dan umumnya juga pasti lagu Eli Kasim itu didendangkan di sana begitu juga saya berkesempatan cukup banyak keliling dunia kalau seandainya ada rumah-rumah makan beraroma Padang kadang nuansa lagu-lagu Minang juga terdengar di sana dan Eli Kasim adalah sosok yang sangat dikenal baik di luar negeri seperti itu jadi menurut saya emang berpulangnya Eli Kasim itu juga suatu kehilangan besar karena beliau itu sebenarnya sudah living legend jadi bahkan padahal beliau hidup saja beliau sudah jadi legend jadi menurutnya warisan dia sangat-sangat besar sekali saya pikir itu terima kasih terima kasih banyak Bang Aldo kepada pemirsa sekalian bila ada ingin menyampaikan kenangannya atau pandangannya tentang Eli Kasim baik karena pernah bertemu atau karena mendengar karya-karyanya dipersilahkan kalau gitu bila tidak berkeberatan saya meminta langsung saja kepada audiens yang ada di sini yang pertama yang ada di layar saya dulu nih ada Pak Syafi Rahman mungkin ada yang bisa disampaikan Pak masih aku hanya ingin mengusulkan gitu loh jadikan gimana kalau setiap tahun itu semacam diadakan kayak tribute Tante Eli Kasim karena Rusrang banyak lagu-lagu beliau itu yang masih terkenang lah seperti Ayam dan Lape Malam Mbak Inai Kasihatan Tak Sampai jadi aku cuma hanya ingin mengusulkan buat Mas Teguh Mas Teguh Yasa gimana gitu kalau setiap tahun itu ada semacam tribute night gitu untuk Tante Eli Kasim mungkin itu aja oke terima kasih Pak Syafi Rahman usul yang menarik sekali saya pikir semoga kita bisa berdoa agar selalu ada jalan untuk mewujudkan harapan tersebut selanjutnya saya kira rekan-rekan sekalian silahkan bila ingin menyampaikan kenang-kenangannya disini juga ada Pak Anton Rais mungkin ada yang bisa disampaikan Halo Rum Halo silahkan Pak Anton ya barangkali kalau kenangan kita semua punya kenangan kayaknya tapi mungkin kenangan saya tidak terlalu indah dan terlalu baik saya sebenarnya mungkin terlambat untuk berkenalan dengan lagu Minang terlambat dalam artian kalau mendengarkan saja saya kecil sudah dengar cuman seperti melihat kota-kota yang lain atau pemanahan di Sumatera Barat itu memang indah cuman setiap hari melihatnya kita tidak terasa indah jadi setelah saya berangkat keluar dari sumbar baru ada keinginan mencari mencari keminangan diri diri sendiri termasuk dengan mencari lagu-lagu pop Minangkabau nah bagi saya sangat menarik pada rombongan Eli Kasim waktu itu kan memang musik Indonesia itu saat itu saya rasa ada semangat anti-kolonialisme itu nah Soekarno melarang musik apa ya rock rock roll ngik-nok apa ngik-nok ya nah kebetulan si kumbangcari ini orang yang memakai musik ngik-nok dengan menggabungkan tradisional Minangkabau nah artinya yang pengen saya sampaikan bahwa bahwa sebenarnya orang Minangkabau itu yang saya baca lewat rombongan itu waktu itu Eli Kasim dengan Kumbangcari atau Asbon dengan dengan Gumarang atau Uslan-Usen dengan Teruna atau yang lain gitu kan nah saya lihat mereka bisa membuka diri terhadap budaya lain walaupun ngik-ngok itu dilarang oleh Soekarno tapi dia makai cuman dicampur dengan dengan budaya tradisional sendiri nah itu yang tidak saya lihat pada musisi Minangkabau setelah mereka tersebut nah itu yang menarik bagi saya pengalaman mencari diri soalnya mencari diri saya sendiri bukan mencari kehebatan Eli Kasim maksudnya mencari diri saya menempatkan diri bagaimana melihat kebudayaan lain seperti itu mungkin kenangan itu tidak terlalu menarik saya ceritakan Mas Raden Kanjeng Heru Hadi Bindingrat Soekro Hadi Bindingrat mungkin itulah poinnya bahwa budaya Minangkabau itu menerima kebudayaan luar luar kebudayaan sendiri walaupun kebudayaan itu dilarang saya pikir itu pengalaman yang menarik bagaimana usaha mencari sesuatu di dalam diri via lagu Eli Kasim salah satunya pemirsa sekalian kita masih punya lebih kurang 4 menit lagi sebelum malam peringatan ini kita akhiri mungkin bisa satu atau dua pemirsa lagi yang ingin menyampaikan kenang-kenangannya silahkan apakah ada sepertinya tidak ada lagi kalau begitu sebagai penutup karena tadi dibuka oleh Bang Esa saya minta Bang Esa memberikan semacam itu penutup untuk acara peringatan kita ini silahkan Bang Esa terima kasih terima kasih ya Ru sudah banyak yang disampaikan tadi oleh teman-teman juga ada Mas Stanley juga seorang peneliti sejarah musik juga ya sejarah musik gitu saya mungkin yang mesti terus-terusan saya apa namanya pada diri saya sebenarnya mencari saya mungkin bukan basic saya bukan orang musik dan juga bukan apa ya tidak tidak terlalu paham musik gitu tapi setiap saya mencari tahu tentang musik Minang itu saya menganggap selalu menemukan sesuatu yang baru gitu di dalamnya gitu tidak hanya alunan musiknya gitu tidak hanya suaranya tapi saya menemukan kenangan apa ya mungkin saya lebih mengambil di bagian itu selalu muncul kenangan-kenangan terhadap banyak orang gitu kenangan orang selalu muncul hal-hal itu setiap saya mendengar lagu lagu-lagu Minang ya termasuk juga salah satunya Eli Kasim gitu ya Eli Kasim yang barangkali sudah agak berbeda gitu periode 70 sudah agak berbeda pasca Gumarang 71 itu saya pikir sudah agak melunak tidak lagi seperti latin yang yang dimainkan oleh Orkes Gu Barang mungkin ya sudah agak nah setiap saya mencari tahu tentang tentang apa ya tentang musik Minang gitu ketika menemukan Eli Kasim selalu saya menemukan informasi lain dibalik itu gitu meskipun bukan informasi tentang lagu tersebut ya tapi informasi-informasi mengenai kenangan banyak orang perjalanan banyak orang catatan banyak orang gitu di dalam lagu itu gitu itu mungkin bagi saya pribadi gitu setiap menceritaku ya itu aja setiap menceritaku saya menemukan hal yang baru dari lagu gitu oke Bang Esa terima kasih banyak pemirsa sekalian terima kasih banyak sudah ikut meramaikan berbagi kenangan pada prinsipnya kita membuat semakin memahami sosok Eli Kasim tapi tentu saja kenangan orang lain yang mungkin belum sempat ada di sini pada akhirnya nanti semoga menambah pemahaman kita terhadap sosok besar ini saya ucapkan terima kasih buat Bang Esa buat Fahri buat NITATI yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama di acara ini sebagai penutup saya kira kita membaca Al-Fatihah dulu dalam hati masing-masing sebelum nanti acara ditutup Bismillah demikian demikian acara jangan kau lupakan aku mengenang Eli Kasim 1944 2021 terima kasih untuk kedai teroka sebuah toko buku alternatif di kota padang acara-acara yang pernah diadakan oleh kedai teroka bisa dilihat di youtube-nya termasuk acara peringatan ini juga bisa lihat informasi kegiatan kedai teroka di instagramnya at kedai teroka dan juga spesial terima kasih untuk Indonesia Kaya dan tim produksi Siti Nurbaya yang telah memperkenankan memutar videonya demikian terima kasih untuk audien semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati Siti Nurbaya Siti Nurbaya Siti Nurbaya Siti Nurbaya Makasih Makasih semua Makasih Tiara Warik Makasih nih Siti Nurbaya